Kembali lagi di tip dan trik mesin jahit Kali ini kita akan Bahas parameter Servo Mickey Di depan kita ada servo Dengan merek Mickey Di sini kita lihat Ada 4 tombol Dan satu Tombol injak Injak yang juga berfungsi Untuk poinnya nanti Kita nyalakan ya Untuk power Tampilannya 2 digital 2 digit Untuk kecepatan Biasanya kita di Langsung aja di Tombol plus ya Ini untuk kecepatan Sampai 5000 Di sini digit Digit keduanya hilang ya 2 digitnya hilang Di sini 5000 Yang paling rendah Kecepatan paling rendah 4000 Kita coba lihat Kita tes ya Tuh 4 400 ini bukan 4400 Paling kencang ini 400 Eh paling Paling kelan Ada lagi yang Eh yang paling kencangnya Yaitu 5000 5000 Sampai 5000 Ya Tapi untuk kecepatan 5000 Terlalu kencang ya Untuk pemakaian Harian ya Kita pakai 3000 aja Oke Sedang ya Sedang Berikutnya Untuk Mengatur Putaran Putaran mesin Ini kalau ini putarannya Putaran Jarum 1 Berlawanan Arah jarum jam Kita atur Supaya dia Searah jarum jam Misalkan untuk Obras Itu kita masuk Ke parameter Min Kita tekan yang lama Sampai Timbul N1 Kita alihkan Ke N5 Dengan Plus Terus kita Konfirmasi Dengan Min lagi Kita konfirmasi Tambahin dengan Plus Atau dengan Min Sampai 1 Kita injak Pedalnya Kita perhatikan Fanbellnya Berlawanan Arah jarum jam Eh Searah jarum jam Putarannya Searah jarum jam Sekarang kita Masuk lagi Kita kembalikan Kebetaran awalnya Tekan N yang lama N yang lama Kita ke N5 Konfirmasi Dengan Min Kurangin Sehingga kosong Kita tekan Injak gasnya Nah Jadi searah Berlawanan Arah jarum jam Kita lihat Berlawanan Arah jarum jam Putarannya Seperti ini Berlawanan Arah jarum jam Berikutnya Untuk Parameter Yang lain Seperti N1 Yang kita lihat N1 Disini kita Konfirmasi Dengan Min Lagi Ada angka Sampai Angka Angka Berapa Oke Dari angka 2 Sampai Angka 15 Ya Ini juga Belum ketemu Mungkin Lampu Ketacerahan Lampu Atau Kecepatan Awal Kurang tahu juga Ini Saya belum Nemuin Untuk N2 Kita lihat N2 N2 Konfirmasi N2 2 Konfirmasi Dengan Min Ini 30 Ini untuk Kecepatan Tadi yang Awal kita Lihatin N2 Untuk Kecepatan Terus N3 N3 1 2 3 Kita lihat Parameternya 1 0 1 0 Berarti ada 2 Parameter Jadi Itu untuk Konfirmasi Mungkin untuk Menyalakan Lampu Atau Juga Untuk Melihat Posisi Jarum Di atas Atau Di bawah Ini untuk Nomor 3 Sekarang Untuk Nomor 4 Kita lihat Ada berapa Parameter Sama Ada 2 Parameter Nomor 4 1 Dan 0 Jadi Itu untuk Lampu Nyala Atau Hidup Atau Untuk Posisi Jarum Atas Atau Bawah N3 Dan N4 Itu Belum Ketemu Juga Antara Lampu Sama Parameter Atas Bawah Berikutnya N5 Tadi N5 Ini untuk Posisi Putaran Mesin N5 Ini posisi Putaran Mesin Kosong Untuk Berlawanan Ara Satu Untuk Searah Ada Lagi N6 N8 Ini langsung Mencet N8 N9 A N A N B N C N D Ini juga N E Ini juga Belum Ketemu Mungkin Ada Tambahan Untuk Aksesoris Yang lain Yang memungkinkan Untuk N N Itu Berkerja Jadi Kita Untuk Disini Kita Cuman Berapa Yang Berfungsi Yaitu Untuk Kecepatan Untuk Putaran Mesin Dan Untuk Tadi Nyalain Atau Menghidupkan Lampu Atau Mematikan Lampu Dan Naikin Tiang Jarum Di atas Atau Tiang Jarum Di bawah Baiklah Untuk Parameter Yang lain Yang kombinasi Dua Atau Tiga Tombol Berikut Kita Cuman Disini Kombinasi Yang kita Ketahu Itu Power Sama Min Nah Disini Ada A A B C Dan D Ini Yang A Ini Untuk Sensor Pedal Kita Lihat Kita injak Sensor Pedalnya Kita injak Pedalnya Tuh Dia Sensor Pedal Untuk A Jadi Kita bisa Mencek Apakah Pedalnya Bekerja Atau Tidak Dengan Sensor A Dengan A Terus B B Ini Juga Belum Terkonfirmasi Jadi Mungkin Untuk Lampu Atau Untuk Sensor Ini Sensor Puli Jadi Memungkinkan Jarum Di atas Atau Di bawah Ini Untuk B Yang C Ini Untuk Putaran Dinamo Sensor Dinamonya Sendiri Semakin Kita Putar Dinamonya Kita Putar C Itu Berubah Ini Sensor Dinamo Jadi Memungkinkan Kita Tahu Apakah Dinamonya Masih Berfungsi Atau Tidak Disini Berikutnya Ada D D Juga Tidak Terkonfirmasi Apa Yang Dijelaskan Apa Yang Dimaksud Dengan Parameter Itu Belum Mungkin Ada Aksesoris Tambahan Yang Nanti Yang Dikeluarkan Mickey Pada Tipe Yang Lain Jadi Aksesoris Tambahan Tipe Yang Lain Mungkin Terkonfirmasi Di Parameter D Ini Untuk Kombinasi Sekarang Kita Ngatikan Sekarang Kita Kombinasikan Plus Positif Amma Plus Power Amma Plus Tuh Tadi Masih Kompirmasi C1 Oke Kita Ulangi C1 Ulangi C1 Tidak Ada Itu Tidak Ada Ini Cuman C1 Tidak Ada Perubahan Terus Kita Konfirmasi Untuk Power Sama P Tidak Ada Reaksi Kita Gabung Tidak Tidak Dan Plus Tidak Juga Ada Konfirmasi Jadi Mungkin Untuk Tadi Konfirmasi Untuk Reset Dan Segalanya Biasanya Ada Disini Tidak Terkonfirmasi Juga Jadi Dikemikianlah Parameter Servo Servo Big T Yang kita Jelaskan Tadi Mungkin Lebih kurangnya Nanti Kita akan Tambahkan Pada Review Yang lainnya Terima kasih